selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya tanah rumuan di video kali ini saya akan memperlihatkan ikan jepang saya ya yang super super besar bisa dibilang kayak monster ya karena melebih ukuran biasanya dan saya tidak sengaja menciptakan ikan jepang monster ini waktu saya membuat video cara melatih ikan jepang makan balet ya di video yang ini ya teman-teman jika teman-teman ingin tahu caranya melatih ikan jepang makan balet silahkan ditonton videonya sampai habis ya tapi sebelumnya tolong dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen ya supaya channel saya ini dapat berkembang dan saya lebih bersemangat membuat video-video terbaru nanti dan bunyikan tanja lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama dari video yang saya upload nanti bisa dilihat teman-teman ini adalah ikan monster saya ya yang baru saya angkat dari kolam ikan gobi besar sekali teman-teman berbeda ukurannya sama yang lainnya ya ukuran jumbo ini saya ambil ya saya serok dulu biar lebih jelas teman-teman silahkan dilihat ukurannya hampir tiga kali lipat ya sama cupang biasa ini jenisnya Hellmoon betina sayangnya kalau jantan lebih bagus lagi dulu waktu mengangkat ikan cupang ya dari kolam gobi secara tidak sengaja masih tertinggal 1 ekor ya karena tidak dikuras total jadi saya tidak tahu masih 1 ekor di dalam kolam gobi itu kira-kira kurang lebih 4 bulan ini jadi nggak ketahuan terus kolamnya saya kuras total nggak tahunya terdapat 1 ekor ini besar sekali ya saya sampai kaget kok ikan cupang kok besar banget ya ternyata saya ingat-ingat oh ini ketinggalan 1 ternyata 1 ekor jadi kalau teman-teman mau melatih ikan cupang makan palet kalau digabungkan sama ikan gobi sebaiknya pilih gobi yang jantan semua jangan ada betinanya kalau ada betinanya ya begitu jadi betinanya pada ngelayarin anak terus dimakan ikan cupangnya jadi nggak nggak diyan paletnya malah diyan makan nakan ikan gobi jadi jadi badannya bengkak besar kayak gitu kalau yang ini helmun yang jantan ya dulu satu lubukan ini umurnya sama pernah saya jodohkan ini penasaran anaknya jadinya seperti apa malah dihabisin sama itu betinanya jadi ekornya rusak semua ini dan nggak bagus lagi yang jantan jadi kalau mau ngebreed ikan cupang ya pilih lah induan yang sama ukurannya jangan melebihi induan ikan jantannya kalau yang ini betina helmun betina sama juga ini satu lubukan umurnya juga sama badannya beda jauh ya teman-teman adalah satu lubukan umur sama tapi ini beda makanannya makanannya yang besar itu makan anakan ikan gobi yang yang ini makannya palet jadi beda jauh teman-teman karena gisinya mungkin lebih bagus ikan makan ikan ya ketumbuhnya lebih jauh daripada yang makan palet ya teman-teman saya masukkan lagi yang jantannya ya teman-teman biar bisa membedakan ukuran tubuhnya ini ini pada umumnya ukurannya segitu teman-teman yang jantan sama betina kalau yang jantan sama betina itu sudah pernah saya kawinkan ya sudah dua kali bertelur itu itu ukuran normalnya ya beda jauh sama yang jumbo itu ya teman-teman sayangnya enggak sepasang saya yang ketinggalan jadi enggak bisa di breed ya atau dikawinkan karena enggak sepadan sama ukuran jantannya ya malah menghabisi yang jantan diajar sampai berantakan itu ukurnya oke kita masukkan aja ya teman-teman dalam satu kolam biar jina ikannya enggak suka berantem bisa dilihat teman-teman tidak jauh ukurannya tiga kali lipatnya itu ya yang ukuran normal untuk teman-teman yang punya line giant mungkin bisa dicoba karena giant itu yang mahal itu postur tubuhnya ya size yang diukur ya jadi mungkin bisa mengejar ukuran giant kalau dengan cara saya seperti ini ya ini dimasukkan ke kolam ikan gobi satu ekor aja teman-teman tapi sekarang kita masukkan dulu ikan jepangnya supaya tidak genas ya supaya jenak kalau dimasukkan di koloni ikan jepang ya sama-sama ikan jepang ini ini adalah kolam jepang saya ya untuk pembesarannya ya ukurannya campur ini teman-teman jenisnya juga campur nah untuk menjenakan ikan jepang supaya tidak berantem ya ada pun caranya untuk menciptakan jepang monster begini caranya teman-teman pertama kita serok dulu kita pilih jepang yang akan di oversize kan tubuhnya pilih selera teman-teman masing-masing mau jantan mau batina pilih yang masih kecil teman-teman yang baru dian makan jentik nyamuk ya udah lepas kutu air baru kita masukkan ke kolam ikan gobi ya ini yang paling kecil kayaknya teman-teman gak susah ini ngambilnya bisa dilihat teman-teman loncat lagi ini kita ambil lagi nah yang paling kecil aja ya teman-teman kita masukkan ke kolam ikan gobi satu ikar aja untuk mengejar ses ya operannya biar bengkak kayak jepang monster saya yang tadi ya ini kolamnya agak gelap teman-teman karena banyak lembutnya kita serok dulu supaya jelas ini kolam ikan gobi ya banyak sekali anakannya ini kecil 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 sekali anakannya ya teman-teman sebesar centik nyamuk ya ini bisa dilihat ini ini baru lahir ini mungkin ini yang makan yang dimakan ikan jupang nanti ya supaya tubuhnya membesar ya jauh dari ukuran normalnya beginilah caranya teman-teman dimasukkan ke kolam ikan gobi kita tunggu sampai 4 sampai 5 bulan ya biar besar cukup sekian video dari saya terima kasih yang sudah subscribe like dan komen semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi penanggap pengalatan buat teman-teman khususnya sama para pencinta ikan jupang ya dan sukses selalu dalam berternak selamat menikmati terima kasih terima kasih